selamat pagi teman-teman hari ini aku akan mengajak teman-teman untuk melakukan kreasi menggunakan lem lem fox ini atau dengan menggunakan lem tembak selain lem bahan yang digunakan ada ada juga crayon pensil dan penghapus pertama yang harus teman-teman lakukan adalah membuat kreasi di dalam kain bisa membuat pola terlebih dahulu misalnya membuat gambar ikan atau membuat gambar ombak bisa membuat ikan yang lebih besar atau lebih kecil pada saat teman-teman membuat pola pastikan pensilnya tidak harus terlalu tebal hanya sebatas teman-teman bisa melihat polanya ada dimana nantinya setelah teman-teman membuat pola teman-teman bisa menggunakan lem tembak seperti ini mengikuti pola yang sudah teman-teman buat tadi sebelumnya menggunakan pensil akhirnya empat dan kari teman-teman mewahkan dan mencoba membuat pola kawit dan kami selesaikan selat Saxon-bapurah selat-satah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati setelah teman-teman selesai membuat bola seperti ini dan lemnya sudah mulai kering lalu teman-teman bisa mulai mewarnai menggunakan crayon atau teman-teman juga mungkin jika punya cat warna di rumah juga bisa digunakan untuk mewarnai teman-teman hanya tinggal mengarsirnya seperti ini selamat menikmati jangan lupa di dalam polanya juga diberi warna supaya bentuknya kelihatan misalnya seperti bentuk ikan yang saya buat ini supaya bentuk ikannya terlihat teman-teman bisa juga menggunakan warna yang lainnya campur warna yang ada jangan lupa di bagian dalam ini juga diwarnai supaya bentuk pola yang teman-teman buat terlihat nantinya lalu setelah teman-teman selesai seperti ini teman-teman kalau lemnya sudah kering seperti ini teman-teman bisa melepasnya saya melepasnya sedikit-sedikit seperti ini ini dia kreasinya nanti jadinya bisa seperti ini warnanya bisa dicampur bisa juga menggunakan pola yang lainnya selamat mencoba selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.